Pertanyaan bisa langsung ditanya dengan waktu 1 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pak Nies, Jahliusman Saya kompok disabilitas dari Tanganata Dan saya telah tamatan S1 teknik elektro ITP Institut Tanganata Dan saya pernah menjawab sebagai presiden mahasiswa 2012-2013 Jahliusman Dan saya disini hanya mewakili teman-teman disabilitas untuk mempertanyakan Dan satu lagi, saya saat ini punya usaha kecil-kecilan Yaitu usaha Sabana Presiden Yang nanti insya Allah Pak Anies bisa mampir makan di tempat saya makan siang Sabana Presiden, ayam goreng Terima kasih Pak Anies Dan pertanyaan saya adalah Apakah penyandang disabilitas berhak untuk mendapat pekerjaan? Dan bagaimana cara kami, orang disabilitas, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Dan yang kedua, kalau Bapak terpilih sebagai presiden Apakah hak-hak yang kami peroleh sebagai penyandang disabilitas? Itu, terima kasih Pak Anies Itu pernah nanti kami Itu lah dari kawan saya lagi Oke Pak, perkenalkan nama saya Wilham Sofnianto Saya berasal dari mahasiswa Uwin Mahmoud Yunus Batu Sangkar Pak Jadi saya adalah seorang maniswa yang menyandang disabilitas tunanetra itu di Uwin Mahmoud Yunus Batu Sangkar Pak Tetapi saat sekarang ini kami penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah Padahal itu sudah ada undang-undangnya di undang-undang Pak Tetapi undangan tersebut belum dilengkapi oleh penyandang disabilitas ini Pak Jadi mohon harapannya nanti kalau kami Hak-hak kami itu terpenuhi nantinya untuk pemerintahan Pak Oke, kembali kan Pak Oke, makasih Bung Udajal dan Wilham Sebagai informasi saja Bahwa kegiatan ini rekamannya Bukan rekamannya, streamingnya Itu menggunakan juga bahasa isyarat Sehingga semua orang bisa melihat dengan bahasa isyarat Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami Dan saya ingin sampaikan menjawab tadi Ketika bicara besok Maka jangan hanya bagi saya Saya bukan menjelaskan besok mau apa Saya jelaskan besok sudah apa Eh maaf, kemarin sudah apa Kemarin itu artinya apa Saya mau ceritakan Ketika kami bertugas di Jakarta Ada kebicaraan-bicaraan kita buat Satu tadi lapangan pekerjaan Semua rekrutmen pegawai di Jakarta Minimal 1% harus penyandang disabilitas Minimal 1% Sehingga setiap rekrutmen penyandang disabilitas itu dapat Yang kedua Semua kegiatan di Pemprov DKI Jakarta Semua kegiatan Maka harus ada penerjemah bahasa isyarat Dalam event apapun juga Jadi pidato apapun disampingnya pasti ada Penterjemah bahasa isyarat Semua produk komunikasi yang dihasilkan Harus ada subtitlenya Supaya bisa dibaca oleh penyandang disabilitas Jadi itu komitmen kita Lalu yang kedua Kebijakan-kebijakan yang kita susun Terkait sarana-prasarana Kita undang penyandang disabilitas Untuk memberitahu apa yang dibutuhkan Bila teman-teman semua melihat Jakarta International Stadium Maka itu bisa dibilang Salah satu stadion dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas terlengkap di Indonesia Jadi ada barisan-barisan khusus untuk Orang-orang yang duduk dengan kursi roda Jadi di atas stadion dan di atas itu Bukan di paling bawah Di atas yang mereka bisa menikmati jabat bola Seperti warga lainnya Jadi kami sampaikan kepada Bung Jal dan Wilham Bahwa insya Allah ke depan Ketika amanat itu diberikan di skala nasional Maka kebijakan yang setara Akan kita lakukan juga di tingkat nasional Termasuk regulasi Undang-undangnya ada Tapi harus dilengkapi dengan PP Harus dilengkapi dengan peraturan presiden Dan peraturan-peraturan lainnya Insya Allah kita lengkapi supaya Penyandang disabilitas di Indonesia bisa berkata Alhamdulillah Indonesia menjadi rumah yang ramah bagi semuanya Oke siap Terima kasih bang atas pertanyaannya Siap Terima kasih juga Pak Anies untuk jawabannya Dan kita lanjutkan lagi Ini karena beliau akan berangkat ke Solo Jadi kita akan tercepat Terima kasih di sini ya Satu Tutup Turun dulu tangannya Semuanya Oke Satu 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 Yang kebijakan jauh silahkan Wajar ke depan Oke Silahkan Bertanya selama satu menit Memperkenalkan diri juga ya Dan akan dijawab dua menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Bapak Nama saya Rifaldi Saya dari Kota Baikumbu Pak Jadi saya punya keresahan Pak Di bidang riset dan energi terbarukan Ya Itu di 2014 Selalu Kan ada Anak Anak negeri Anak Minang Itu namanya Ricky Alson Udah Ricky itu kan Punya riset mobil listrik Pak Pada saat 2014 Tapi saya yakin Riset beliau itu Dijegal oleh oligarki Sehingga Mobil listriknya Enggak Lanjutkan risetnya Bapak dah latiskan Tersangka korupsi Jadi Nah itu Pak Dan yang kedua Ini di Sumatera Barat itu Punya potensi tentang Pembangun listrik tenaga Panas bumi LTPB Jadi Di Yang sekarang pun Yang Bapak Lending dari pesawat Mungkin nampak Bencana erupsi Nah disana kan ada Potensinya juga Untuk pembangunan Pembangun listrik tenaga Panas bumi Nah Yang Apanya Tapi Aktualnya kan Belum ada yang berani Untuk membangun Pembangunnya Dan ada juga Di daerah kami Telah dibangun Tapi masyarakat disana Dizolimi Pak Mungkin Ya Pertanyaannya Kalau kami ada istilahnya Membaki batang tarandam Dan Pasah sawah di atas Kayak pasah sawah di atas Lampuk sawah di bawah Jadi pertanyaannya itu Ya Dimana Bapak Dimana Bapak mendukung inovasi Anak negeri Ya Dan Dimana Bapak Untuk menggaet oligarki Agar tidak Menzolimi Petra-petri daerah negeri sendiri Oke Ya Tadi Pempatahnya artinya apa itu Kalau Membaki batang tarandam itu Ya Menaikkan taraf Kehidupan lah Pak Gitu Gitu yang seperti yang telah dilakukan oleh Udah Rigi Dan Satu lagi Pempatahnya Basah Lampuk Basah sawah di atas Lampuk sawah di bawah Baraiya sawah di atas Lampuk sawah di bawah Itu maksudnya Ketika Sawah di atas itu Apa Pas di atas Di bawahnya juga ikut merasakan Gak hanya di atasnya aja Gitu Pak Ya 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 Merembes ke bawah Gitu ya 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 Kalau air Kalau sawah di atas bukit Berair Maka yang lainnya Ya akan dapat Air Oke Indah sekali itu Pempatahnya ya Oke Gini Pertama Soal Inovasi Inovasi Oleh anak-anak muda Itu harus Difasilitasi Bahkan Inovasi oleh negara Itu harus Difasilitasi Selama ini Anggaran Untuk Riset Apalagi Riset yang bidangnya Murni Itu Sedikit Kami melihat Anggaran itu harus Dibesarkan Supaya Peneliti-peneliti di Indonesia Bisa Melakukan Penelitian Dan lebih jauh lagi Melakukan Inovasi Di bidang-bidang yang memberikan Manfaat langsung Kepada masyarakat Kami Kami membayangkan Kenaikan itu Bertahap Sekitar Misalnya 20% 25% Sehingga Dalam 5 tahun Nanti akan bisa Melingkat 100% Dengan begitu Maka inovasi-inovasi Bisa dibiayai Kemudian yang kedua Adalah Perlindungan Atas produk-produk Hasil inovasi Dengan cara Apa? Diberikan Kesempatan Di dalam negeri Bila kita Tidak memberikan Kesempatan Kepada Hasil inovasi Anak bangsa Maka Siapa lagi Yang akan memberikan Kesempatan Kalau bukan negara Jadi negara Yang harus Memfasilitasi Dengan cara Seperti itu Maka Hasil Terobosan Dan lain-lain Dipraktekan Di Indonesia Dan harapannya Nanti kita akan bisa Muncul di skala Internasional Paling gampang Aja teman-teman Sekalian Kalau teman-teman Lihat Di bandara-bandara Bandara itu kan Ada Garbarata Kalau turun dari pesawat Itu akan turun Ada jembatan Itu Itu salah satu Produk terbanyak Dari Indonesia Inovasi Anak Indonesia Dan sekarang Di bandara-bandara Internasional Di berbagai tempat Di dunia Menggunakan Garbarata Buatan Indonesia Kenapa? Karena anak-anak Indonesia Sebetulnya inovatif Hanya kan Itu kan Bukan produk rumah tangga Jadi tidak terlihat Jadi saya setuju Untuk Difasilitasi Dan Negara itu Bisa mengatur Swasta Jadi private sector Itu ikut Bila negara Mengambil sikap Memfasilitasi Begitu ya Terima kasih Pertanyaan terakhir Siap Terima kasih Untuk Jawabannya Siap Kita Lanjutkan ke Pertanyaan terakhir Ini ya Karena Beliau Akan berangkat Kita Buka Di sesi Bagi ini Tadi belum ya Siap Satu 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 Pake baju hijau Silahkan Baju ke depan Mohon maaf Jika semuanya Tidak bisa Dituju Karena waktu juga Ada durasi Silahkan Silahkan Percepat Boleh pak Oke Silahkan Mari Satu menit ya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah Abah Anis Saya panggil di rumah Abah juga pak Abah juga Karena turun di Pakistan Abah Jadi pertanyaannya Abah Berkaitan dengan Pendidikan hari ini Ini Indonesia Termasuk Sumatera Barat juga Pendidikan yang berkaitan dengan Bagaimana Hal yang Berkenaan dengan Guru Honor Dengan Guru Mengaji Hari ini gaji guru honor Gaji guru mengaji Itu tidak signifikan Dengan apa yang dia kerjakan Dengan jam dia pulang Yang kedua Itu berkaitan dengan Beasiswa Benar kita sangat Alhamdulillah Beasiswa dan Bantuan Bang Sos Plus itu Kita sangat Alhamdulillah Itu sangat disupport oleh Pak Anis ketika Duduk Menjadi Presiden 2024 Tapi ada problem Ketika Beasiswa itu Diterima mahasiswa Maka mahasiswa itu Tidak bisa berbicara Dan kritis Terhadap kampusnya Bahkan pemerintah Bila dia kritis Maka beasiswanya dipotong Diberhentikan Beasiswa itu Yang ketiga Dari kampusnya Dan itu sudah pernah terjadi Pak Anis Di kampus kita Di Sumatera Barat Pernah terjadi Mungkin tidak usah disebutkan Nanti jadi Tidak enak Kemudian yang ketiga Ketika Pak Anis Menjabat Menjadi seorang menteri Menteri pendidikan waktu itu Itu berkaitan dengan K13 Hari ini Kurikulum itu berganti Menjadi kurikulum mereka Eh salah Kurikulum merdeka Alhamdulillah Pak Jadi Jadi kita ingin Kemudian Yang berkaitan dengan Tadi adalah pendidikan Guru honor Kurikulum merdeka Dan Beasiswa Kemudian yang keempat Dan itu paling penting Berkaitan dengan Sumatera Barat Ketika bicara Sumatera Barat Kita bicara Adat Basandi Syarat Syarat Basandi Kitabula Tentunya Itu ingin kita jemput Ketika Pak Anis duduk Menjadi Presiden 2024 Kita aminkan Aja dulu Apa Percepatan Dan Penguatan Terhadap Kebudayaan Yang ada di Indonesia Karena kita melihat Kebudayaan Selalu di titik Nomor 3 Malah Karena Ubay salah satu Pegiat budaya Dan salah satu Penulis juga Yang ada di Indonesia Nama Ubay tercatat Di apa dan siapa Penyair Indonesia Hanya Dari masa Kairil Sampai 2019 Waktu itu Terima kasih Saya kembalikan ke Moderator Atau langsung ke Abah Anis Langsung Apa Anis Ya Bung Ubay Empat pertanyaan besar Dalam waktu 2 menit Ini namanya Mission Impossible Guru Honor Kita akan lakukan Restrukturisasi Terkait dengan Bagaimana Pengajian itu dilakukan Dan kemudian Pengangkatan secara Bertahap Sehingga semua Bisa memiliki status Yang lebih baik Sehingga mereka Tidak terlunta-lunta Sebagai Guru Honor Ini salah satu isu Yang Dimana-mana ada Bagaimana kita Berharap pendidikan kita Maju Kalau kita tidak Mau mengurus Orang-orang yang Mau mendidik Anak-anak kita Ini Pertanyaan serana sekali Kemudian kedua Kurikulum Saya berpandangan Kita lebih Konsentrasi pada Peningkatan kompetensi Kualitas Guru Daripada Gonta ganti Kurikulum Itu yang kita Ingin lakukan Karena Seperti begini Memanah Meleset Yang kita kerjakan Apa? Yang kita kerjakan Ganti anak panahnya Ganti busurnya Tapi yang memanahnya Tidak pernah dilatih Untuk bisa memanah Dengan lebih baik Pendidikan gak maju Ganti kurikulumnya Ganti bukunya Ya kalau buat proyek Memang itu menguntungkan Tapi kalau untuk Peningkatan pendidikan Ya dilatihlah orangnya Supaya bisa memanah Dengan baik Jadi begitu kira-kira Dan pendidikan itu Intinya apa sih? Interaksi antara pendidik Dan peserta didik Disupaya memastikan Interaksinya sama Di semua tempat Disiapkanlah kurikulum Supaya sama Di tiap generasi Siapkan kurikulum Serananya begitu Tapi intinya adalah Interaksi antara pendidik Dan peserta didik Nah kalau pendidiknya Kompeten baik Dan bisa menjadi guru yang baik Insyaallah Sisanya akan lebih mudah Kemudian yang ketiga Kebebasan berbicara Kebebasan berbicara itu Insyaallah kita jamin Tidak ada lagi Kritik kepada negara Yang kemudian diproses Menjadi kriminal Sama sekali Itulah sebabnya Kemarin dikatakan slogannya Wakanda nomor Indonesia Supaya tidak berbicara Supaya tidak perlu lagi takut Mengkritik Apa yang dikerjakan oleh negara Jadi kebebasan untuk berpendapat Mengkritik negara itu Harus dilindungi Jangan justru malah Dimatikan Sekarang ada pertanyaan mungkin Kenapa Kritik kepada pemerintah itu Jangan dimatikan Kenapa? Ini demi kepentingan pemerintah itu sendiri Demi kepentingan pemerintah itu sendiri Demi kepentingan rakyat itu sendiri Sekarang ya Bung Obai Bung Obai Ketika saya berbicara begini Bung Obai mengkritik Panis Anda tidak melihat orang yang di belakang Anda hanya melihat orang yang di depan Anda Mereka yang di belakang tidak dapat perhatian Oke Saya tengok ke belakang Gak putih perhatian nih Oke kemudian Panis Anda gak cukup Yang kirinya belum dilihat Saya tengok pulang ke kiri Dikritik lagi Saya tengok kanan Apa yang terjadi? Semua dapat perhatian Kenapa? Karena ada kritik Tapi begitu Obai mengkritik Panis yang di belakang Dilihat Eh kau diam Saya sedang berbicara sekarang Di proses Apa yang terjadi? Yang rugi saya Yang rugi mereka Betul tidak? Apalagi kalau tarik-tarik ya Boleh Nah bisa Jadi Nanti ditantang Janganlah Apa yang sesungguhnya terjadi? Ketika kritik itu diberikan Mungkin saya lagi semangat-semangatnya bicara di kritik menjadi gak nyaman Ini lagi semangat-semangatnya ngomong Dikasih tahu Pak kau salah alamat Itu yang di belakang gak diperhatikan Tidak boleh Karena kita sedang memegang mikrofon Yang dibiayai oleh pajak rakyat Jadi kita sedang menjalankan negara Atas pajak rakyat Ini bukan uang saya Ini uang-uang negara Jadi kebicaraan-kebicaraan kalau dikritik yang kedua Membuat publik Ketika saya menjawab Tidak Saya mau konsentrasi ke sini Kenapa saya konsentrasi ke sini? Karena hari ini yang membutuhkan perhatian di sini Dia debat lagi Tidak Pak Yang belakang lebih perhatian Saya berikan argumen lagi Dia jawab lagi Saya argumen lagi Apa yang terjadi? Semua menyaksikan argumen mana yang lebih masuk akal Argumen mana yang lebih mencerahkan Saya harus memberikan penjelasan tambahan Dia kritik lagi Saya penjelasan tambahan Yang kemudian membuat Mencerdaskan kehidupan bangsa Lewat perdebatan kebijakan Karena ada kritik kepada kebijakan pemerintah